Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dimas Halo teman-teman apa kabar bagaimana sudah semakin yakinkah untuk mendaftar CPNS tahun ini nah buat kamu yang masih takut-takut nih ya masih takut masih ragu masih banyak kekhawatiran nah ini ada beberapa tips atau beberapa pemikiran yang mungkin dapat jadi pertimbangan untuk kamu semua nah sebelum kita mulai luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi atau tombol loncengnya dan kalau kamu suka video ini silahkan klik like dan juga share ke sebanyak mungkin teman ya oke kita mulai ya sebetulnya CPNS itu adalah sesuatu yang bagaimana ya banyak orang perebutkan sebetulnya teman-teman jadi mungkin kita bisa cek lah ya setiap tahun ketika ada pembukaan seleksi untuk CPNS atau calon pegawai negeri sipil itu animonya luar biasa dan mulai tahun sekitar 2017 kemarin itu mulai ada yang dinamakan formasi khusus untuk penyandang disabilitas jadi ada kuota minimal 2% dari sejumlah lowongan atau formasi yang dibuka itu dialokasikan khusus buat penyandang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis seragam disabilitas dan juga derajatnya Nah itu sebetulnya ya Alhamdulillah salah satu efek ya dari sudah di ratifikasinya UNCRPD atau konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang sudah menjadi undang-undang ya di tahun 2016 yang lalu Nah Alhamdulillah sehingga di sektor pemerintahan memberikan teladan yaitu memberikan kuota yang salah satu adalah kuota dengan sistem formasi khusus disabilitas meskipun sistem ini juga menjadi kontroversi di kalangan teman-teman penyandang disabilitas yang kita nanti juga mungkin akan bahas di video lainnya lainnya tapi kita akan coba lihat dulu apa saja nih alasan atau hal-hal yang bisa mendorong motivasi teman-teman untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun ini yang pertama teman-teman bisa jadi modal untuk kawin ini tertentu buat yang masih ada jomblo ya kalau yang udah nikasi enggak perlu ini gitu ya tetapi paling tidak dengan kita itu menjadi seorang CPNS atau pegawai negeri sipil banyak orang bilang bahwa profesi ini adalah profesi yang memiliki penghasilan yang mapan jadi dengan penghasilan yang mapan dengan teman-teman memiliki mata pencaharian yang baik yang jelas gitu ya tentu di satu diantara banyak profesi yang lain ya sebagai PNS itu bisa meningkatkan kredibilitas dan juga reputasi teman-teman di depan mata calon mertua ya ya sudah banyak lah yang membuktikan ya saya sendiri juga secara pribadi saya ikut seleksi CPNS tahun 2017 lalu dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang di akhir tahun 2017 di bulan Desember lalu saya nikah di tahun 2018 di bulan Februari jadi ya itu juga lalu juga ada beberapa teman yang lain yang teman disabilitas juga yang udah lama ngejomblo setelah dapat SK CPNS itu langsung pada nikah gitu ya jadi ya memang terbukti lah ya mau diakui atau tidak memang bisa meningkatkan ke percayaan diri sih pastinya gitu kepercayaan diri dan juga kita jadinya punya harga diri lah gitu ya dibandingkan di tengah masyarakat gitu bahkan ada yang bilang SK itu surat kawin katanya ya itu salah satu hal yang mungkin bisa jadi motivasi teman-teman karena ya bagaimanapun meskipun kita ada keterbatasan ada disabilitas atau teman-teman difabel bahwa ya kita tetap harus punya sesuatu yang bisa kita kita banggakan tetap punya sesuatu yang dapat kita tunjukkan lah bahwa kita juga mampu berkarya dan bekerja dan punya penghasilan dan semua orang pastikan juga secara umum ya secara umum juga butuh untuk berkeluarga dan berkeluarga itu kan butuh pastinya butuh modal ya untuk menghidupi suami istri yang dan juga nanti anak-anak gitu jadi memilih penghasilan yang baik itu juga adalah sebuah wujud dari ikhtiar kita ya untuk meningkatkan derajat hidup kita ke depan gitu teman-teman ya nah lalu berikutnya ya berikutnya mengapa perlu untuk ikut seleksi CPNS itu adalah kita perlu untuk mengambil hak kita teman-teman jadi kita sudah punya hak yang diatur di dalam undang-undang dan yang disabilitas ya tahun 2016 itu bahwa ada kuota 2% untuk di sektor pemerintahan minimal 2% bahwa baik itu kayak di kementerian lembaga pemda atau BUMN dan BUMD harus memperkerjakan minimal 2% dari total karyawannya adalah penyelidikan disabilitas sedangkan di sektor suasana minimal 1% jadi kita harus memuatkan ini teman-teman memuatkan hak kita kita diberikan hak diberikan kesempatan kayak semacam pemutihan lah ya setelah kita dulu mengalami banyak kesulitan ya faktanya adalah lapangan kerja kesempatan kerja berkarya untuk disabilitas sangat sulit gitu ya tetapi ini semacam pemutihan diberikan kesempatan mulai tahun 2017 jadi manfaatkan sebaik-baiknya teman-teman karena di beberapa formasi sebelumnya itu masih banyak hanya 2% ya bahkan 2% kurang itu masih banyak formasi disabilitas yang kosong tidak terisi karena mungkin tidak ada pelamarnya dan lain-lain oleh karena itu salah satu motivasi saya membuat kita ada grup Facebook namanya grup CPNS dan PPPK formasi disabilitas tahun 2021 itu juga ada grup WhatsApp gitu ya dan saya juga buat video ini di channel untuk mengajak sebanyak mungkin teman-teman disabilitas memanfaatkan haknya untuk kita bisa melamar di seleksi CPNS ini gitu ya mungkin banyak pertimbangan tidak semua orang mungkin memang berbakat ya untuk menjadi pegawai banyak yang mungkin ingin jadi entrepreneur dan lain-lain tapi teman-teman harus yakin dulu bahwa memang passion teman-teman itu memang di tadi di entrepreneur atau di bidang yang lainnya jangan ternyata bilang oh saya tidak mau masuk CPNS karena satu ABCD tapi ternyata karena takut karena takut nanti bisa kerja nggak ya nanti kerjanya apa ya nanti kira-kira saya bakal diskriminasi nggak ya kira-kira nanti bagaimana nanti ketika sudah bekerja nah kalau alasannya adalah hal-hal seperti itu menurut saya sangat sayang sekali kalau tidak mencoba untuk mendaftar CPNS teman-teman gitu jadi yakini dulu kalau memang passion teman-teman tidak disini ya dan teman-teman sukses di bidang yang lain berarti memang bukan disini bidangnya tetapi kalau alasannya hanya karena ketakutan dan itu yang tadi kekhawatiran itu bisa dihilangkan teman-teman dan kita bisa saling konsultasi saling ngobrol dan bisa saling menguatkan di sesama teman-teman disabilitas ya terutama berbagi pengalaman dari teman-teman disabilitas yang sudah bekerja di sektor ini sebelumnya gitu jadi manfaatkanlah hak teman-teman semua ya lalu nah lalu yang ketiga teman-teman seleksi CPNS ini seperti apa ya akhirnya mengapresiasi jerih payah kita di dunia akademik sebelumnya jadi teman-teman berpikir tidak bahwa kita sudah memasuki era dimana sistem pendidikan kita namanya sistem pendidikan inklusif jadi beberapa tahun belakangan ini banyak teman-teman disabilitas seperti disabilitas sensorik tunan netra, tunan rungu, tunan daksa itu yang bersekolah di sekolah umum jadi tidak lagi di SLB jadi sekolah dengan siswa yang lain saya juga sama seperti itu saya salah satu produk dari pendidikan inklusif ya saya sekolah dari SMP SMA sampai kuliah di umum gitu nah selama ini ada seperti missing link teman-teman missing link atau ada ada ketidaksinkronan ya ketidaksinkronan antara lulusan dari dunia pendidikan dengan dunia kerja jadi di dunia pendidikan ketika sudah diberi kesempatan yang makin luas saya tidak bilang sudah ideal tetapi makin luas banyak teman-teman yang mengambil banyak jurusan ada yang psikologi misalnya ada yang mengambil jurusan hukum ada yang komputer juga ada sekarang pada belakangan ini lalu juga ada yang mungkin di sektor kesehatan lalu ada yang di ekonomi banyak jurusannya tetapi di sektor lapangan kerja itu minim yang mengapresiasi background pendidikan tersebut misalnya contoh di untuk teman-teman Tuna Netra gitu ya selama ini yang banyak terbuka tuh masih baru sektor telemarketing ya telemarketing yang itu bahkan ada teman-teman yang bilang bahwa mau lulusan SMA mau lulusan S1 ya kerjanya dan gajinya sama saja gitu jadi tidak tidak digunakan tuh ijazahnya akhirnya akhirnya karena itu banyak tuh teman-teman yang kalau saya amati generasi-generasi yang setelah saya itu banyaknya akhirnya demotivasi dan enggak enggak terlalu serius untuk menyelesaikan kuliahnya atau untuk melanjutkan kuliah karena berpikir mau SMA atau S1 sama aja tapi sekarang Alhamdulillah karena sistem seleksi CPNS itu adalah sangat spesifik ya jadi satu formasi itu dilamar dengan kriteria jurusan tertentu jadi dan itu sangat banyak kesempatannya jadi kalau misalnya pada tahun pembukaan CPNS itu ada dibuka kesempatan untuk jurusannya teman-teman background pendidikan teman-teman jangan sampai tidak dimanfaatkan karena memang peluangnya ini masih sangat besar dan manfaatlah kesempatan ini teman-teman meskipun dengan sistem yang ya kita harus ok belum ideal tetapi kita ambil positive face aja dulu manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan ini teman-teman ya itu nah lalu yang keempat teman-teman alasannya adalah kita harus tuntas atau selesai dengan diri sendiri dulu mengapa seperti itu karena untuk kita bisa berkontribusi untuk kita bisa membantu terutama teman-teman kita juga yang disabilitas gitu ya itu tidak harus semuanya sudah harus orang kaya atau mapan ya banyak juga teman-teman yang memang passionate di bidang aktivisme dan menjadi aktivis dan berjuang dari sejak awal karir juga banyak tetapi kalau untuk saya pribadi saya berpandangan bahwa dengan kita memiliki penghasilan yang mapan pekerjaan yang mapan kita bisa berkarya berkontribusi bagi negara nah selain berkontribusi bagi negara dari pekerjaan di luar itu pun kita juga tetap bisa berkontribusi bagi masyarakat khususnya buat teman-teman disabilitas nah makanya kalau kayak sekarang ya meskipun saya sudah menjadi PNS tapi tetap meskipun tidak seaktif dulu sebelum menjadi PNS tapi tetap ingin mengkontribusikan waktu saya untuk ya minimal ini sharing kepada teman-teman disabilitas lalu juga masih mengelola komunitas juga gitu ya meskipun online ya di era pandemi semuanya online ya jadi minimal kita akan lebih nyaman lah untuk bisa berkontribusi karena salah satu image-nya teman-teman ya di dulu-dulu nih kita bilang dulu-dulu banyak yang bilang bahwa wah kalau udah PNS itu udah mapan pasti lupa sama teman-temannya nah kita bisa ubah image itu dan tunjukkan bahwa di era generasi milenial sekarang ini kita lebih care lebih peduli dengan lingkungan meskipun kita sudah bekerja dan mapan kita juga bertanggung jawab untuk berkontribusi untuk lingkungan kita ya khususnya teman-teman komunitas disabilitas karena ya kita bisa berada disini karena ada formasi disabilitas itu juga salah satunya adalah karena adanya undang-undang nomor itu ya 19 tahun 2016 gitu undang-undang penyelan disabilitas teman-teman dan itu diperjuangkan oleh banyak stakeholders salah satunya ada teman-teman aktivis ya kan juga di sektor pemerintahan juga dari DPR juga gitu jadi kita jangan sampai lupa dengan hal itu teman-teman tetap bisa berkontribusi kok meskipun kita sudah bekerja karena kita bekerja dari sana sampai Jumat masih dari hari Sabtu dan Minggu dan minimal hari-hari itu bisa kita gunakan untuk tetap berkontribusi bagi rekan-rekan kita nah lalu yang terakhir yang ingin kita jadikan bahan apa ya perenungan mungkin atau bahan pemikiran kita disini bahwa dengan sebanyak mungkin kita bergabung di sektor pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil itu kita bisa berpeluang untuk mengubah sistem atau mengubah Indonesia menjadi lebih inklusif dari dalam sistem teman-teman jadi satu hal yang saya yakini ya adalah bahwa mengapa sih selama ini kebijakan itu kadang-kadang tidak atau kecenderungannya itu tidak berpihak pada penyelan disabilitas ya karena mungkin ketika para pembuat kebijakan merumuskan kebijakan nah ya mereka tidak pernah ketemu dengan penyelan disabilitas di jalan-jalan juga tidak ada ketemu penyelan disabilitas penyelan disabilitas hanya terkungkung di rumah tidak punya pekerjaan gitu kan paling hanya muncul di acara-acara charity atau sumbangan gitu ya jadi ketika membuat kebijakan ya tidak terpikirkan gitu ya jadi oleh karena itu ketika ada kesempatan seperti ini ayolah masuk ke sektor publik sebagai CPNS sebagai PNS sebagai negeri sipil atau ASN sehingga minimal kita bisa berkontribusi lah melalui sektor pekerjaan kita masing-masing dan makin banyak masyarakat yang melihat penyelan disabilitas itu dari karyanya dari apa yang bisa kita kerjakan dari apa yang bisa kita kontribusikan bukan hanya melihat oh dia nggak bisa jalan oh dia nggak bisa melihat oh dia nggak bisa mendengar tapi apa yang bisa dia kerjakan bahwa banyak kerja-kerja besar atau mungkin banyak kebijakan-kebijakan besar yang dihasilkan di negara ini salah satu kontributornya adalah kita teman-teman penyelan disabilitas gitu ya dan tidak perlu maksudnya tidak harus menunggu pada saat level sudah kita berada di pembuat kebijakan ya misalnya di level echelon 1 atau echelon 2 tetapi ketika kita masih menjadi staff atau menjadi fungsional pertama itu pun kita juga sudah berkontribusi teman-teman karena saya sempat dengar cerita jadi JF Kennedy ya itu salah satu Presiden Amerika Serikat yang punya gagasan untuk meluncurkan manusia ke bulan gitu ya luar angkasa itu dia datang ke NASA itu ke badan antariksanya Amerika lalu ketemu dengan seorang janitor atau ya penjaga lah disitu atau mungkin tukang sapu cleaning service lah disitu lalu ditanya apa perujuan kamu disini gitu ya lalu cleaning service saya bilang gini bahwa oh saya disini membantu orang untuk membantu astronot bisa mendarat di bulan gitu jadi ya betul juga meskipun pekerjaannya tidak terkesalah langsung tetapi dengan dia bersih-bersih dengan dia merawat kantor di NASA ya itu sudah ikut berkontribusi nah jadi jangan mengecilkan peranan kita teman-teman bahwa sekecil apapun kontribusi kita itu akan bisa berdampak besar bagi masyarakat dan dengan kita ada di dalam kita ada di sektor publik kurang lebih atau sedikit banyaknya kita bisa ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan agar lebih inklusif juga dan berpihak juga kepada masyarakat dengan disabilitas itu teman-teman kira-kira beberapa hal yang bisa jadi bahan renungan dan pemikiran dan mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman ya untuk bisa melamar CPNS tahun ini sekali lagi manfaatkan kesempatan yang ada jangan disiasiakan mumpung ada nih ya ada kesempatan seperti ini ketika nanti sudah pembukaan CPNS ini diresmikan langsung berbondong-bondong melamar dan ajak teman-teman yang lainnya juga sebanyak mungkin dan agar kita bisa bareng-bareng lah ya di dalam sektor publik ini oke terima kasih sampai ketemu di video lainnya and see ya